Intro How's it going Black Pals? Welcome back with me again Leo di Black Live Games Rooms Seperti biasa di Games Rooms Where Boys Will Be Boys Kita hari ini akan main kotor-kotoran Pain dirt bike bareng Suron Indonesia Community Mau tau gimana keseruannya? Ikutin gue terus Oke sebelum gue nyobain motor dirt bike unik ini Gue mau nanya lebih jauh mengenai Suron Sama ujung tombaknya Suron Indonesia Community Boleh kenalin dulu bro Nama gue Kamil Farabi Gue perwakilan dari Suron Indonesia Ngomongin Suron ya Ngomongin motornya dulu ya Sebenernya Suron apa sih? Motor apa sih? Suron itu masuknya kategorinya e-bike Sepeda listrik Sepeda listrik Elektrik dirt bike Oh elektrik dirt bike Tapi sebenernya bukan sepeda kan ya? Bukan sepeda sih Hitungannya motor Tapi kenapa dibilang sepeda Tapi kita ada goesannya Oh ada goesannya? Ya karena kita mainnya di tanah Goesannya dilepas Untuk komunitasnya sendiri Suron udah berdiri sejak kapan? Berdirinya komunitas Suron itu dari 2019 Dari 2019 Dari 2019 Pertengahan Anggotanya sekarang udah berapa? Anggotanya sekarang satu Indonesia itu kurang dari 30 lah Masih baru Masih baru Masih baru Tapi terus berkembang ya? Bener Kalau kegiatannya sendiri Suron Indonesia Community ada apa? Jadi sering main Kegiatannya paling ya kita hampir bulan sekali atau weekend kita main di track Kebetulan kita juga punya circuit sendiri Di BSD Di Icon MX Jadi kita hampir ya bikin event gitu Event mingguan, bulanan gitu Bro kalau di Indonesia ini untuk dirt bike itu ada kejuaraannya nggak sih? Kejuaraannya sih Sampai dari awal kita bentuk ya Itu belum ada yang kejuaraan intinya Paling kita waktu itu sempat bikin fun race Fun race semua user-user Suron kita kumpulin Kita bikin fun race disitu Tapi kalau untuk kejuaraan inti kita belum bikin Tapi nanti mungkin kalau udah makin banyak gitu kan Usernya pengguna yang makin banyak Mungkin nanti kita bikin kejuaraannya Oke bro ini kan jenisnya tadi electric dirt bike Yes Ini pasti beda sama electric bike yang lain Bedanya apa sih bro Suron ini? Kalau bedanya yang gue tau ya sama electric bike yang lain itu Itu kapasitas baterainya Ya Kapasitas baterainya itu yang lain itu paling dibawah 60 volt Nah ini kapasitas baterainya Suron ini 60 volt 32 AH Yang which is torsinya kecepatannya itu jauh dibanding electric bike yang lain Ngomongin kecepatan tadi bro Berapa sih maksimal kecepatannya? Torsinya berapa juga? Oke Jadi yang di sini nih yang di belakang ini ada beberapa yang udah di upgrade Kontrollernya Nah kontrolernya itu buat upgrade torsinya Kalau yang standar dia ada 2 mode kan Ada mode EP sama sport Kalau EP itu bisa sampai 50 km per jam Ya Kalau misalkan sport itu bisa sampai 85 km per jam Tapi Kalau udah di upgrade Kontrollernya kayak gini Udah di upgrade itu bisa sampai 120 up Kalau torsinya sendiri ini kan Pastikan buat ngajak-ngajak Buat gitu Torsinya berapa? Kalau hitungan detik gitu kan Ya Dari 0 0 sampai 100 itu cuma 0, sekian detik Ufff Nice Itu torsi awalnya Torsi awalnya emang slow kill Oke bro kalau dibandingin sama motor konvensional ini kira-kira 150 cc mungkin ya Iya mungkin Kurang lebih 150 cc mungkin ya Tapi kalau untuk dibedain sama motor konvensional Sama Suron yang electric bike Bedanya paling di torsi awalnya Torsi awalnya Suron itu jauh lebih juara dibanding konvensional gitu sih Spontan ya dia spontan banget ya Karena listrik Iya Betul Suron kan penggunaannya sementara nih untuk di jalan-jalanan kayak gini ya Kalau di jalan kaya nih Oke Road legal gak sih ini? Oke sebenernya dari Suron ini ada 2 tipe Yang pertama ada X version sama road legal sebenernya Yang X version itu yang gak ada sennya segala macam Kalau yang road legal dia lampu depannya lebih besar Ada sennya depan belakang Jadi ada spionnya juga Tapi di Indonesia Gue belum tahu regulasinya segala macam sih Tapi Selama ini gue pakai di jalan Aman-aman aja Tapi Tidak dianjurkan untuk Bawa di jalan raya Karena torsi yang lumayan Kenceng kan? Nah makanya Kita keseringan di off road Kita di Blackpals Kita udah ngobrol sama Bro Kemmel Sekarang gue mau nanya sama atlet dari Suron Indonesia Boleh kenalin diri bro? Halo, nama gue André. Dari Atlit Sepeda Suron. Iya Bro, André. Gue mau nanya nih, lu udah berapa lama dari Atlit E-bike ini? Dari Atlit E-bike ini kurang lebih satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Awalnya gimana kok bisa jadi Atlit Electric Terbike ini? Iya, awal mulanya suruh coba motor Suron ini, dan akhirnya direkrut menjadi Atlit E-bike ini. Oke Bro, André. Kenapa lu sekarang serius jadi Atlit Electric Terbike? Jadi Atlit E-bike itu berbeda dari motor yang berbeda bensin motor ini elektrik dan beda tenaganya lebih lebih ngegigit dari tanah terus lu nyobain ternyata berbeda terus makin lama makin seru gitu ya Iya makin lama makin seru bener oke bro lu kan udah pengalaman jadi atlet nih ya tipsnya untuk naikin motor elektrik dirtbike ini apa nih harus hati-hati harus bisa jaga keseimbangan karena bodinya ringan jadi kita harus jaga keseimbangan menyesuaikan gitu ya menyesuaikan bener berarti harus sering dicoba nih bro Iya harus sering coba all right bro Kem ini kan elektrik dirtbike itu ada banyak brandnya kenapa lo pilih suruh pertama part part-partnya bisa di upgrade pakai part sepeda DH dan MTB bisa partnya kayak forknya bisa pakai DH DH jadi ya gampang lah untuk maintenance-nya nggak terlalu susah kita hari ini kan lagi nyobain di mana nih icon MX di icon MX untuk tempat latihan lain ada nggak sih kalau latihan lain paling kita sering main di BSD juga itu ada namanya Bukit Batu terus juga ada Cihuni paling dua track itu kita sering mainnya nice tapi yang paling asik ya kayaknya ini jatuhnya sirkuit kalau yang tadi gua sebutin itu itu jatuhnya kayak kita jelajah satu jalur gitu kalau ini sirkuit gitu oke ini kan sama motor profesional beda banget ya ya bisa lo jelasin ya gimana caranya handling motor ini yang baik dan benar kalau handlingnya paling kalau kita ngomongin di sirkuit ya di tanah gitu kan paling kita ngejepit aja ngejepitnya harus apa namanya jangan sampai ngelepas aja kalau misalkan posisi ridingnya ya agak diri dikit kalau dia duduk dia goyang-goyang jadi harus seimbangin jepit diri jepit sama tangannya harus kokoh terus kalau untuk mainin gasnya ini kan lebih semontan ya kalau untuk mainin gasnya paling ngebuka gasnya itu agak pelan-pelan agak diurut gitu kan kalau misalkan udah dapet feelnya baru agak dibetot-betot jadi kalau misalkan masih untuk awam paling agak di gasnya di tarik-tarik tapi kalau udah pro udah pro aja rai sikat aja oke Blackpast gua semakin penasaran banget nih nyobain dirt bike-nya dari Suron gua bisa langsung gas bro ya waduh gila banget seru banget gua udah coba berapa lap bener kata bro Emil tadi waduh gila banget seru banget gua udah coba berapa lap bener kata bro Emil tadi dan biasanya akselerasinya instan banget terus karena bodinya ringan jadi handlingnya perlu dipelajari lebih dalam lagi supaya kita bisa ngebut-ngebutan bisa seru-seruan pakai electric bike dari Suron ini that's all for today sebelum gua mau cobain lagi gua mau sikat asal-asalan jangan lupa komen like dan subscribe di YouTube channel kita Black Express jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat informasi terbaru seputar dunia modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blankexperience.com cint 근�ologi Wagistan agen 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 agen